Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah Mengimbau seluruh pemangku kebijakan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Untuk bersinergi dan saling mendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa bandara Kenyamanan para pengguna jasa akan sangat berpengaruh pada upaya pemerintah Aceh Mengembangkan sektor pariwisata di bumi serambi Mekah Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh saat meninjau posko angkutan Nataru tahun 2019-2020 Di Bandara Internasional SIM Blank Bintang Senin 30 Desember 2019 Nova meyakini baiknya pelayanan dan keramah tamahan yang dihadirkan oleh para penyedia jasa di Bandara SIM Akan berpengaruh positif bagi citra Aceh Sehingga akan turut mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh Dalam kunjungan tersebut, PLT Gubernur juga sempat berbincang dengan pilot dan penumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Yang membawa jamah umroh Pesawat yang terbang dari Surabaya itu transit sesaat di Bandara Internasional SIM Untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pelaksana tugas BUNU Raja, Nova Irian Shah Bersama Dan Lanut, GM Bankasapura 2 Radis Perhubungan dan seluruh petugas Hari ini sedang berada di Terminal Internasional Bandara Sultan Iskandar Muda Dalam rangka melihat suasana arus keberangkatan, kedatangan menjelang tutup tahun 2019 Nah, posko sudah dibuka sejak tanggal 22 Dan diakhiri, maaf, tanggal 19 Desember Diakhiri sampai tanggal 6 Januari Sejauh ini semuanya berjalan dengan sangat bagus Kecuali tadi tidak ada petugas di Custom atau Beacukai Karena tidak ada flight internasional Tapi saya sarankan buat Kanwil Beacukai dan Kanwil Kemenkumham Yang membawahi imigrasi di Bandara Kalaupun flight sedang tidak ada Sebaiknya ada yang piket, petugas piket Terjaga-jaga untuk kalau ada hal-hal yang emergency Jadi hal-hal lain saya pikir cukup bagus Dan saya minta kepada semua aparatur yang bertugas Menangani bandara Mulai dari Danlanut, GM Angka Sabkura II Koordinasi dengan Binas Perhubungan Kemenkumham dengan imigrasinya Kemudian keuangan dengan biaya cukainya Semua saling berkolaborasi, saling bersinergi Utamanya untuk memberi pelayanan terbaik bagi rakyat Khusus rakyat Aceh Lebih khusus lagi rakyat yang menggunakan jasa anggota udara Selanjutnya, PLT Gubernur didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Bupati Aceh Besar dan Lanut Sim Serta sejumlah pejabat lainnya bergerak ke Ladong Untuk meninjau lokasi venue para layang Venue para layang Ladong akan menjadi lokasi Perlombaan para layang pada pekan olahraga nasional 2024 mendatang Sebagaimana diketahui, Aceh dan Sumatera Utara Akan bertindak sebagai tuan rumah pada event olahraga nasional 4 tahunan itu Melihat keindahan pemandangan dan bentang alam Dari puncak perbukitan Ladong PLT Gubernur Aceh optimis Kawasan ini tidak hanya layak untuk pengembangan olahraga para layang Tetapi dapat juga menjadi destinasi wisata unggulan di Aceh Besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pelaksana tugas Gubernur Bersama Bupati Aceh Besar Dan Lanut Sultan Iskandar Muda Dan masyarakat Baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat dunia usaha kita Sedang berada di Smile Hill Di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar Melihat venue untuk cabang olahraga para layang Insya Allah venue ini akan kita develop Akan kita upgrade Karena secara fisik Sudah dinyatakan layak sebagai venue untuk olahraga para layang Dan saya mengajak semua stakeholders Baik dari Lanut, dari pemerintah Aceh Besar Dunia usaha, masyarakat setempat Dan tentu pengurus provinsi dan pengurus kabupaten Jabor para layang Untuk sama-sama kita kembangkan lokasi yang sangat indah ini Sebagai venue yang bertaraf internasional Nah selain untuk cabang olahraga para layang Lokasi ini sangat indah untuk lokasi tujuan wisata Sebagai tempat menikmati weekend Di mulutnya Selat Malaka Secara langsung kita latar belakang terlihat Selat Malaka Terlihat pelabuhan Malahiati Tidak ada lagi yang kurang dari venue ini Pak Bupati mengatakan ini bukit senyuman Atau Smile Hill Insya Allah Smile Hill ini akan kita bangun bersama-sama Dan saya mohon dukungan dari masyarakat Khususnya masyarakat tempat Setempat Agar pariwisata kita berkembang Prestasi olahraga anak-anak kita juga berkembang Dan kita sama-sama menuju Aceh Hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax